Dalam rangka reses, anggota Komisi 4 DPR RI mengunjungi lokasi percontohan pengolahan limba bahan beracun dan berbahaya atau LB3 yang merupakan hiba unit insenerator dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup atau DPLH Sulsel di kawasan Industri Makassar atau Kima, Kamis 19 Desember 2019. Menurut pelaksana tugas Kepala DPLH Sulsel, Andi Sarafa, kapasitas insenerator tersebut dapat menghancurkan 100 kg sampah medis dalam waktu 1 jam dan dalam waktu 1 hari bisa mencapai 2,4 ton. Yang jadi permasalahan, sampah medis di Sulsel mencapai 10 ton per hari, maka selebihnya dikirim ke daerah Jawa yang mana biayanya lebih tinggi. Maka besar harapan DPLH Sulsel agar kembali pihak Kementerian dapat menghibahkan unit insenerator ke Sulsel agar semua sampah medis dapat ditangani. Senerator yang dihibahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, berapa sih kapasitasnya? Kapasitasnya itu sekitar 100 kg per jam. Jadi diperkirakan untuk pengisnahannya di sini untuk sekitar 2 ton per hari. Sedangkan kita tahu bahwa dari dasarkan data yang kami inginkan itu sekitar 10 ton lebih di per hari. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin berusaha untuk tahun 2021 mendatang. Akan kembali mengusulkan hiba insenerator untuk Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk tahun 2020 akan diberikan untuk provinsi lain karena anggaran yang disediakan sangat terbatas. Dan bahkan DPR RI mengajak pihak swasta di Sulsel untuk ikut bergabung untuk mengelola limbah B3. Wilayah-wilayah lain juga membutuhkan. Dikarenakan juga anggaran di ujian pengelola sampah sangat terbatas. Insya Allah nanti 2021 kalau disetujuiin kami akan mengeluarkan anggaran. Tadi saya juga sudah konsultasi, bukan mustahil swasta pun ikut membuat seperti ini. Karena kalau kita lihat tadi dari tanya-jawab dengan pengelolaan, menguntungkan. Ini nama pengusaha kan menguntungkan pasti mereka kerjakan. Tadi saya juga sudah bisa dengan Pak Andi, ya mungkin Pak Andi nanti yang saya selalu buat di sini. Soalnya teman-teman anggota Komisi 4 kalau mau ikut sama-sama untuk menjaga lingkungan, ya ayo. Untuk jasa pengelolaan limbah B3 di Sulsel dianggap sangat murah bagi rumah sakit. Yakni 15 ribu per kilogram dibanding di daerah Jawa yang mencapai 30 ribu lebih per kilogramnya.